Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa-siswi kelas 7, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali atau melakukan pertemuan kedua pelajaran pendidikan agama Islam, bab 1. Kemarin kita sudah membahas tentang judul materi kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat indah namanya. Kita sudah membahas materi tentang keimanan dan makna Asmal Husna dilanjutkan dengan Asmal Husna yang pertama yaitu Al-Alim. Dan kalian juga sudah mengerjakan aktivitas siswa dan sebagian atau hampir rata-rata sudah mengumpul tugas aktivitas siswa tersebut. Namun perlu barangkali Bapak luruskan dari jawaban-jawaban yang kalian sudah buat Alhamdulillah sudah bagus-bagus ya. Jawabannya sudah mendekati kebenaran atau ada yang sebagian siswa juga sudah benar. Namun sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin mengoreksi atau memperbaiki mungkin ada yang masih belum paham atau masih perlu banyak belajar. Jadi dari aktivitas siswa yang terdapat di dalam buku yaitu diantaranya yang pertama atau yang satu perhatikan Quran Surah Al-Anam ayat 59 pada pembahasan Al-Asmal Husna tentang Al-Alim. Di sini kalian disuruh memperhatikan dari ayat yang terdapat di dalam Surah Al-Anam ayat 69. Jadi Bapak langsung baca artinya saja. Jadi yang harus kalian perhatikan di sini dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang goib tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri. Artinya, segala yang goib apa itu yang goib? Contohnya adalah tentang ajal seseorang. Ajal seseorang ini adalah goib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah yang maha tahu kapan orang itu akan dihidupkan oleh Allah atau disehatkan oleh Allah kapan Allah akan mengambil ruh dari dalam diri seseorang tersebut. Ini adalah goib. Termasuk rejeki kita juga goib. Rejeki kita kenapa goib? Kalau memang sudah rejeki kita tanpa kita harus bersusah payah atau bekejar-kejar insya Allah rejeki itu akan datang. Namun harus kalian ketahui bahwa rejeki itu juga harus diusahakan untuk didapatkan. Namun, kalau memang belum rejeki ya walaupun usaha kita macam manapun kerasnya makanya rejeki itu kadang tidak mau datang ke kita. Tapi perlu kalian ketahui berbuatlah hal kecil apapun dan banyaklah untuk berbuat. jangan mengharapkan dalasan dari manusia ya bersaraplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena yang memberikan rejeki itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah hanya berbuat saja urusan rejeki Allah yang atur. Kadang kita sudah berbuat namun rejekinya belum sampai. Kadang Allah berikan dengan cara yang berbeda atau dengan cara yang lain. Artinya kita jangan sampai malas untuk berbuat kebaikan malas untuk bekerja malas untuk berusaha. Kita dianjurkan untuk terus berusaha terus bekerja urusan keberhasilan itu semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sukses gagal berhasil itu adalah semuanya sudah dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada lanjutan ayat berikut surah al-anam ini makanya dikatakan tidak ada selai daun pun yang gugur melainkan ia mengetahuinya mengetahuinya pula. Karena segitu banyak makhluk yang ada di muka bumi ini jangan kalian sangka semuanya terjadi karena kebetulan tidak ada yang terjadi di muka bumi ini yang secara kebetulan namun sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalian bisa sekolah di SMP Negeri 2 Batam ini juga sudah termasuk takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala ya bukan karena kebetulan karena dilanjutan ayat ini dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lawful Mahfuz jadi kita ini semuanya sudah ada ketentuannya kita ini sudah ada catatannya kita mau berbuat apa ya kejadian yang akan terjadi sampai umur berapa kita akan nanti kembali kepada Allah itu semuanya sudah tercatat di Lawful Mahfuz makanya kita tugas kita adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita banyak berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kebaikan telah diantara isi atau pembahasan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Anam ayat 59 terus jelaskan pesan-pesan yang ada pada Quran Surah Al-Anam ayat 59 tersebut disini di dalam pesan-pesannya diantaranya sudah ada pembahasannya di dalam atau pembahasannya di dalam buku agama yang sudah Bapak bagikan disini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya jadi dalam Surah Al-Anam dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa terus mencari ilmu ya mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan tujuan apa dilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya tetapi ingat penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai artinya kalau kita merasa kita paling pandai berarti kita sebenarnya belum pandai ya karena setiap orang pandai ada orang yang lebih pandai di atas orang yang lebih pandai ada yang lebih pandai lagi jadi di atas langit ada langit lagi jadi kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki atau dengan ilmu yang telah kita dapatkan ya apalagi sombong dengan kekayaan ini tidak diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya kita kalau sudah pinter sudah pandai kita dianjurkan seperti pohon padi semakin berisi semakin merunduk kita dianjurkan untuk memperbanyak mendapatkan ilmu tapi setelah kita dapatkan ilmu tersebut kita tidak diperbolehkan untuk menjadi orang yang sombong jadilah orang yang baik jadilah orang yang dermawan jadilah orang yang bertakwa jadilah orang yang mau peduli dengan orang lain itulah diantara pesan-pesan dalam Quran Surah Al-Anam Ayat 59 baik untuk materi selanjutnya adalah yang kedua yaitu Al-Khabir Al-Khabir artinya Maha Waspada mengetahui perkara yang tersembunyi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan meliaran makhluk dengan berbagai ragamnya semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan detail penuh kermatan dan kewaspadaan baik secara lahir maupun batin tidak ada satu pun ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang salah sasaran ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya dalam Quran Surah At-Tawbah ayat 16 Allah berfirman Wallahu khabirum bima ta'amalun yang artinya dan Allah Maha Teliti tersadar apa yang kamu kerjakan Quran Surah At-Tawbah ayat 16 perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mawaspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah di rumah maupun di tempat lainnya orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan nyesal di kemudian hari perlu tambahkan sedikit barangkali untuk memperjelas maknanya bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa waspada dimanapun kita berada terutama kita dalam melaksanakan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan kita dianjurkan untuk selalu waspada apakah kerjaan yang kita lakukan ini halal ataupun haram kerjaan kita ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh atau hanya semau kita saja jadi kita harus benar-benar waspada terhadap apapun pekerjaan yang kita lakukan harus benar-benar kita kerjakan dengan sungguh-sungguh kita kerjakan dengan teliti agar apa yang kita buat apa yang kita kerjakan ini menghasilkan sebuah hasil yang maksimal hasil yang berkualitas hasil yang bermanfaat hasil yang memang dapat dipertanggungjawabkan selanjutnya untuk aktivitas siswa nanti silakan dikerjakan aktivitas siswa yang berikutnya ini ya ini perhatikan Quran Surah At-Tobah ayat 16 pada pembahasan Al-Asmal Husnah tentang Al-Khubir yang kedua jelaskan pesan-pesan yang ada pada Quran Surah At-Tobah ayat 16 selanjutnya Al-Asmal Husnah yang ketiga adalah As-Sami As-Sami artinya maha mendengar Allah SWT maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini pendengaran Allah SWT tidak terbatas tidak ada satu pun suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan hal ini sesuai dengan firmannya Bismillahirrahmanirrahim Wallahu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui berlaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah SWT memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah SWT selalu mendengar yang kita ucapkan bahkan yang masih terbesi di dalam hati pun didengar oleh Allah SWT Asami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang pekat terhadap informasi sebagai generasi muslim kalian tidak boleh ketinggalan informasi di samping itu kalian harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk yang hak dan yang batil selanjutnya kerjakan aktivitas siswa perhatikan Surah Al-Baqarah ayat 256 pada pembahasan Al-Asma'ul Husna tentang Asami yang kedua jelaskan pesan-pesan yang ada pada Surah Al-Baqarah ayat 256 silahkan aktivitas siswa ini kalian kerjakan seperti yang tadi di aktivitas siswa sebelumnya kita lanjut lagi dengan Asma'ul Husna yang keempat yaitu Al-Basir Al-Basir artinya Maha Melihat Allah Maha Melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil Allah Maha Melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi bahkan sebelum alam semesta ini dapat dipantau hal ini sesuai dengan firmannya Al-Basir Al-Basir Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Ya'lamu Ghaibas Samawati Wal'ad Wallahu Basirum Bima Ta'amalun Quran Surah Al-Hujarat ayat 18 Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang goib di langit dan di bumi dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan Perlaku yang mencerminkan keyakinan kita bahwa Allah Maha Melihat adalah dan akalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekililing kita namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan selanjutnya aktivitas siswa lagi ini perhatikan Quran Surah Al-Hujarat ayat 18 pada pembahasan Al-Asma'ul Husnah tentang Al-Basir yang kedua jelaskan pesan-pesan yang ada pada Quran Surah Al-Hujarat ayat 18 silahkan dikerjakan seperti aktivitas sebelumnya dan nanti setelah selesai silahkan dikumpulkan materi santinya adalah E hikmah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena merasa dekat ia berusaha taat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut satu selalu mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala hal ini sesuai dengan firmannya a'udzubillahimna shaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim inna inna lanas suru lusulana wallazina amanu fil hayati dunya bayouma yakumul ashad sesungguh sesungguh sesungguhnya kami menolong rosul-rosul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat Quran surah al-mu'min ayat 51 yang kedua hati menjadi tenang dan tidak gelisah hal ini sesuai dengan firman Allah a'udzubillahimna shaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim allazina amanu watatoma innu kulubuhum bizikrillah ala bizikrillah hitatoma innu kulubuh itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram Quran surah arado ayat 28 yang ketiga sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi sebaliknya tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian firman Allah s.w.t sebagai berikut yang artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran Quran surat al-as ayat 1-3 aktivitas siswa perhatikan Quran surat al-as ayat 1-3 di atas dan jelaskan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya yang kedua sebutkan cara-cara untuk memberi nasihat kepada orang lain demikianlah siswa sivi materi kita tentang bab 1 yang berjudul lebih dekat dengan Allah s.w.t yang sangat indah namanya kita sudah membahas diantaranya al-as maul husna tentang al-alim al-alim yang artinya adalah maha mengetahui yang kedua yakni al-khabir al-khabir artinya maha waspada yang ketiga yakni adalah asami dan yang asami artinya adalah maha mendengar setelah yang keempat al-basir yang artinya maha melihat mudah-mudahan melalui penjelasan video ini kalian bisa lebih paham lagi untuk memahami materi bab 1 yang sudah Bapak jelaskan melalui video ini dan mudah-mudahan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di santiasa dekat dengan Allah SWT dan kita dijauhkan dari segala mampu menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT demikian Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa